Halo teman-teman semua kita ketemu lagi gimana kabarnya semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat dan semoga juga dimurahkan bajakinya ya teman-teman oke teman-teman seperti biasa kita kembali akan mereaksi video yang sangat menarik yang sangat menghibur dan juga memiliki edukasi buat kita semua dan kali ini saya akan mereaksi videonya update kelas main bola poli seperti biasa kita akan melihat perkembangan kelas main dari hasil terakhir redspark melawan pink spader ya walaupun dengan kalah telat 0-3 ya mau gimana lagi seperti itulah permainan teman-teman kadang kalah kadang menang tapi sangat menyayangkan sekali ya berturut-turut redspark kalah kali ini teman-teman ya teman-teman semua sebelum kita ke videonya seperti biasa kita ketemu lagi bersama ayam muda production oke teman-teman tanpa banyak banyak waktu lagi kita langsung aja lihat videonya seperti apa kelas mainnya dan apakah ada perubahan atau tidak di kelas main top score dan juga kelas main tim ya redspark apa turun apa naik atau tetap di posisinya seperti kemarin kita langsung lihat videonya teman-teman berikut adalah hasil adan kormen koreafinic women's volleyball untuk hari ini tanggal 28 Desember di hasil hari ini redspark kembali tumbang dari pink spader skor telah 0-3 lewat redspark kalah 0-3 dari pink spader di round keempat game ke-19 ya teman-teman untuk keunggulan pink spader dan untuk kelas main top score di posisi ke-10 koreafinic women's volleyball di posisi ke-10 ada yang hyojin dengan 2 di posisi ke-87 di posisi ke-9 ada geopana milama dan ini untuk di posisi ke-8 ada geopana milama di posisi ke-8 di posisi ke-7 ada jelena di posisi ke-9 teman-teman belum ada perubahan dan di posisi ke-6 ada yasmin beda di gani dengan 426 poin sementara itu untuk posisi 5 besar di mana di posisi ke-5 ada megawati dengan 429 poin di posisi ke-4 nah ini memegang masinya tetap di posisi ke-5 top score dan di posisi ke-3 ada panjang bukilik dengan 443 poin dan posisi ke-2 ada britannia berkrombi dengan 514 poin dan di posisi puncak ada giselle silpa dengan 514 poin dan untuk jadwal selanjutnya bagi kedua tim di mana pink spider selanjutnya akan menghadapi hyundai hill state laget tersebut akan digelar tanggal 31 desember 2023 jam 14.00 wib sedangkan red spark sendiri di jadwal selanjutnya akan menghadapi expressway high pass laget tersebut akan digelar tanggal 1 januari 2024 oke ini untuk red spark akan melawan express high pass ya teman teman kembali mengalahkan red spark di posisi pertama hyundai hill state dengan 44 poin di posisi ke-2 ada pink spider dengan 42 poin di posisi ke-3 ditempat di gs caltech dengan 34 poin dan di posisi ke-4 masih ditempat di ibk altos dengan raihan 28 poin dan di posisi ke-5 ada daijun red spark dengan raihan 24 poin sedangkan expressway high pass masih berada di posisi ke-6 dengan raihan 16 poin dan untuk posisi ke-7 korea pilih women's volleyball 2023 masih ditempati oleh paper shipping bank dengan raihan 7 poin di posisi ke-5 ya teman teman oke teman teman itu dia tadi videonya dari update kelas main dan top score dan juga jadwal berikutnya buat respo ya teman teman akan dilaksanakan di tanggal 1 Januari teman teman ya kita doakan semoga red spark di round ke-4 ini walaupun diawali dengan kekalahan kita doakan semoga di pertandingan berikutnya mendapat kemenangan teman teman soalnya ya selisihnya makin jauh untuk mendapatkan posisi ke apa kelas main ke-4 ya teman teman ini juga apa poinnya lumayan harus menang berapa dua kali berturut-turut dan lawan di atasnya dan apa tim di atasnya harus kalah kalau mau naik ke kelas main ke-4 teman teman oke teman teman itu dia tadi video reaksi dari saya semoga kalian sempat terhibur jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara rekomend dan subscribe kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati